Assalamualaikum teman-teman Kali ini saya akan bagikan Cara membuat Subbuntut Sapi Apa saja bahan-bahannya Dan bagaimana cara membuatnya Saksikan video ini Sampai selesai Bahan yang pertama Saya punya 600 gram Buntut Sapi Ini saya akan rebus terlebih dahulu Karena tidak punya presto Saya akan rebus dengan panci biasa Sampai empuk Namun pepatah orang dulu Masukkan sendok besi di dalamnya Katanya biar cepat empuk Kita tunggu Sampai Buntut Sapi ini betul-betul empuk Bahan yang selanjutnya Ini saya memakai Dua butir kentang Dua buah wortel Ini sekitar Tiga Batang Daun bawang Satu buah tomat Ini saya buang bijinya Kemudian ini lebih kurang Dua batang Daun seledri Untuk bumbu yang dihaluskan Saya memakai Tiga siung Bawang putih Ini ada tiga siung Bawang merah Dua butir Kemiri Satu sendok teh Merica Mie merica Saya pakai yang merica bijian ya Kemudian Dua sentimeter jahe Satu sendok teh garam Satu sendok teh penyedap rasa Dan satu sendok teh kaldu bubuk Nanti menyesuaikan saja ya teman-teman Garam penyedap rasa dan kaldu bubuknya Saya juga Memakai Sekitar 4 siung Bawang merah Ini akan saya goreng Kemudian nanti Terakhir baru kita masukkan Kedalam Soapnya ya Kemudian saya juga memakai Bumbu tumis ya Ini nanti waktu menumis Saya memakai Ini ada kapulaga Bunga lawang Cengkeh dan kayu manis Seharusnya ada kapulaga ya teman-teman Cuman karena kapulaganya lagi habis Di rumah Saya skip saja Ini buntut sapinya Sudah saya pindahkan Ke wadah yang lebih besar Menjelang dia mendidih Ya Ini sudah Mulai empuk Kemudian Kita masukkan saja Kentang ya Saya masukkan kentang dulu Biar kentangnya juga nanti Ikutan mulai empuk Ayo teman-teman Kita mulai mengulek ya Ini Pertama Saya akan mengulek ini dulu ya Merica Dan juga Garam Bawang merah Bawang putih Kalau tidak mau repot Di blender saja ya Ini karena saya lagi rajin Banyak saya ulut saja Tuh Cuman sedikit Menjelang bumbunya Kita haluskan Ini kentangnya Juga sudah mulai mateng Separuh Separuh mateng Saya masukkan Wortel Kemudian kita Aduk Ini sendok tadi ya Teman-teman Ini hanya Apa namanya Petuah lama ya Resep-resep orang tua dulu Katanya Kalau mau Kalau masak daging Kalau mau cepat empuk Masuk cumpulkan sendok Di dalamnya Nah Gini Boleh diikuti Boleh tidak Kita lanjut mengulek Ini sudah Mulai halus Ini ya Teman-teman Sambil menunggu Bumbunya halus Terima kasih Saya ucapkan Kepada Teman-teman Yang selalu setia Menonton Video-video di channel saya Sebagai bentuk dukungan Silahkan tinggalkan saja Komentar Di kolom komentar Nanti Saya akan berkunjung Ke channelnya Teman-teman semua Untuk memberikan dukungan Bagi yang baru menemukan channel ini Ditonton dulu videonya ya Sekitar 3-5 menit Baru Diklik tombol subscribe Tinggalkan saja komentar Nanti saya akan datang Ke channelnya Teman-teman Oh iya teman-teman Jangan lupa Diaktifkan juga Tombol loncengnya ya Kalau ada Video terbaru dari saya Nanti teman-teman Langsung dapat Notifikasinya Terima kasih Ini sudah Halus Sudah bisa Kita Tumis Menunggu Dagingnya empuk Ini saya akan Tumis dulu Bawang merah Saya akan goreng Saya akan goreng Bawang merah Minyak dari Menggoreng bawang tadi Teman-teman Saya kurangi Sedikit Kemudian Kita Tumis Bumbu halusnya Ini kita Masukkan Bumbu tumisnya Tadi Kayu manis Cengkeh Dan bunga lawang Jika sudah Matang Seperti ini Kita Angkat Kemudian Bumbu yang Kita tumis Tadi Kita masukkan Kedalam Daging Kedalam Panci Yang berisi Buntut Sapi Dan ini Kita Masak Sampai Daging Maupun Kentang Dan Wortelnya Empuk Maaf ya Teman-teman Tidak Terekam Tadi Jadi Ini saya Sudah Masukkan Daun Bawangnya Daun Selidrinya Nanti Terakhir Saja Ini saya Menunggu Sampai Kentang Ini Betul-betul Empuk Selanjutnya Kita Masukkan Kaldu Dan Penyedak Rasa Aduk-aduk Sampai Tercampur Ini Sudah Mulai Empuk Kentang Dan Juga Wortelnya Coba Kita Cicip Rasanya Apakah Sudah Enak Mantap Baiklah Terakhir Kita Matikan Kompor Kita Masukkan Bawang Goreng Enak Sekali Sendok Ini Angkat Aja Sudah Empuk Sudah Boleh Diangkat Sendok Jangan Dihidang Sekalian Dengan Sendok Kemudian Kita Masukkan Tomat Dan Juga Seledri Supaya Supaya Nanti Tomat Dan Tidak Tidak Hancur Dia Masih Segar Enak 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 Sekali Ini Sob Buntut Kita Ini Sudah Siap Kita Sajikan Alhamdulillah Sob Buntut Kita Sudah Jadi 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 Teman Ini Rasanya Segar Sekali Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Di video Video Selanjutnya Wassalamualaikum Tidak 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 J情 Tidak Tidak Jika